Terima kasih 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 kita dulu waktu kita kuliah ya. Belum, belum, belum. Belum ke situ. Balik lagi. Ya. Dia calon reporter majalah dimensi. Jadi dia itu baru fresh graduate dan baru masuk sebagai calon reporter. Calon reporter belum jadi reporter. Masih-masih magang ya. Kalau dia lulus 3 bulan pertama bisa lanjut. Kalau enggak ya goodbye gitu kan kata kantornya. Nah si Wikan ini baru kita masukkan atribut-atribut mentalnya. Dia ini seseorang yang picky ya. Quote-unquote sedikit arogan. Karena dia merasa dia lulusan terbaik di kampusnya. Dia masuk ke majalah berita. Dalam bayangan dia dalam bayangan si Wikan waktu dia hari pertama dia masuk kantornya itu dia akan mendapat penugasan untuk mewawancarai tokoh-tokoh politik gitu ya. orang-orang terkenal. Atau yang berkaitan dengan situasi-situasi nasional. Ternyata yang dihadapi si Wikan tugas pertama begitu dia masuk koordinator reportasinya itu menyuruh dia meliput peluncuran album musik seorang pemusik perempuan yang disebut Diva. itu saja sudah menimbulkan konflik internal dalam si Wikan. Gila gue capek-capek kuliah di FISIP ilmu politik terus tiba-tiba dikasih liputan pertama suruh datang konferensi pers tempatnya kalau di Imperia itu di Hard Rock Cafe seorang penyanyi pop wanita yang sering muncul di TV yang ngetop banget tapi yang menurut Wikan lagunya bukan gue banget jadi bisa dibayangkan kan dia malesnya seperti apa sama sekali nggak interested buat datang ke situ nah relevansi dengan karya kawan-kawan adalah kalau kawan-kawan tahu tokoh yang akan mau disampaikan itu seperti apa nanti implikasinya dalam mengembangkan konflik itu akan jauh lebih mudah karena kalau ibaratnya kawan-kawan sudah milih warna hijau misalnya atau ungu maka untuk mencarikan konflik kontras dengan hitam dengan merah dengan kuning dengan biru itu sudah gampang karena kawan-kawan sudah definisikan dulu seperti apa dia gitu paham ya jadi disini dia pikir atau arogantnya itu bukan bawaan sombong secara natural bukan cuman dia merasa seperti itu tadi ekspektasi dia kalau dia masuk majalah berita dia ditugaskan entah mengejar tokoh terkenal lawyer politisi gitu ya atau meliput sebuah peristiwa besar bukan disuruh meliput peluncuran album dari seorang musisi pop pula gitu yang dia lagunya jadi yang gak dengerin sehari-hari kan bagaimana dia bisa meliput seperti itu tapi nanti dalam perkembangannya dari kejadian itu kemudian berkembang menjadi kisah imperia dan Wikan di awal ini dia masih naif dia masih mudah percaya informasi dari narasumbernya dari si penyanyi itu si diva itu atau dari orang-orang lain semua ditelen aja menurut dia kalau dia sudah wawancara satu orang then so be it itulah versi kebenaran yang buat dia dipegang pada saat itu nah beberapa pembaca kritis imperia bilang ini sebetulnya kritik saya terhadap wartawan sampai sekarang juga karena bentuknya sekarang ini wartawan kadang-kadang hanya dengan satu press release dari kementerian tertentu sudah merasa seolah-olah kejadian di lapangan itu seperti itu sebetulnya enggak karena wartawan itu nanti harus dia cek-recek sebetulnya bukan cuma wartawan semua orang pun harus melakukan verifikasi terhadap apa yang dia dengar cuma karena dia ini sebagai calon reporter kewajiban itu harus lebih tinggi lagi tapi Wikan di awalnya ini sebagai seorang yang baru lulus dengan IPK tinggi dengan tingkat kepentaran tinggi dan dia merasa sedikit terlecehkan dengan penugasan yang buat dia abal-abal gitu dia merasa ah udahlah pokoknya dia ngomong apa gue rekam aja nanti gue balik ke kantor store aja enggak berusaha mengecek di lapangan apa yang sebetulnya terjadi nah satu ciri khas lagi dari Wikan yang paling menonjol di imperia dan tribologi imperia dia ini kemana-mana selalu pakai ransel aja bahkan ketika ditugaskan ke luar negeri dia enggak mau repot-repot bawa troli bawa koper dia hanya bawa ransel aja semua digabungin jadi satu pakaian dalem laptop notice buku-buku bacaan dan enggak mau repot pakai bawa berangkat pakai celana jeans satu dan satu kaos nanti sisa kaosnya bisa beli di sana aja di luar ngapain repot-repot bawa berkoper-koper dari sini sementara tugasnya juga cuma meliput nah jadi kalau kawan-kawan lihat disini bagaimana saya berusaha menjadikan si Wikan itu menjadi sosok yang relevan yang juga banyak ditemukan di kisah-kisah nyata dalam wartawan-wartawan keseharian buat kawan-kawan implikasinya sejauh mana teman-teman sudah menjadikan tokoh kalian itu seperti itu jadi ketika kalian menjadikan tokoh itu orang lain entah laki atau perempuan kalian harus berikan atribut yang sedetil itu sampai kalian sendiri merasa yakin orang ini hidup tanda kutip itulah kenapa penulis itu disebut outer dalam bahasa Perancisnya kan dia tanda kutip Tuhan pakai tanda kecil dia menciptakan meng-create tokohnya itu bukan hanya menemukan nama tapi memberikan tanda kutip lagi roh bagi si tokoh itu seolah-olah tokoh itu hidup berdasarkan atribut-atribut yang kita berikan lanjut slide terakhir ya bisa ditampilkan besar lagi bisa ditampilkan lebih besar lagi sedang diusahakan sepertinya udah belum masih belum ya baik belum buat teman-teman tadi ada yang chat juga beberapa mungkin mengalami saya sebentar lagi ya tiga menit lagi baik tadi mengalami ada beberapa yang mengalami kendala jaringan silahkan di cek jaringannya teman-teman ada juga yang tadi sempat kelempar juga katanya ya tapi di di saya terdengar baik dan lancar jadi teman-teman bisa cek jaringan di apa namanya di ini sendiri ya coba cek lagi supaya bisa sempatnya ke surga ya jangan keterangan ya bisa jaringan lagi dong disini repot oke oke nah kita selain terakhir ya oke selain terakhir nah jadi kincir waktu ini saya tadi sudah gambarkan bagaimana di imperial munculnya itu 2005 kemudian 8 tahun kemudian ada penerbit lain tertarik untuk melanjutkan imperial itu jadilah trilogi imperial ya ada ilusi imperial rahasia imperial dan koda imperial nanti yang mau mau baca itu tinggal browsing aja ya sekarang kita masuk ke yang kincir waktu gitu jadi ini kisah kelima wikan nih sebetulnya nah meskipun ditulisnya dan beredarnya tahun 2021 tapi dalam timeline dalam dini masa cerita ini sebetulnya wikan ini hanya berbeda 2 tahun kemudian dibanding waktu di imperial ya beberapa elemen cerita di imperial saya masukkan di cerita kincir waktu buat memudahkan yang belum pernah baca imperial jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah baca kincir waktu dan baru pertama kalinya bertemu dengan wikan juga tidak akan kesulitan sebetulnya tapi kalau mau lebih mendalami kisah wikan balik dengan baca imperial dan trilogi imperial lebih bagus lagi gitu selain bermanfaat buat saya juga sebagai penulis ya nah wikan narasati di kincir waktu ini atributnya sekarang dia berubah karena dia udah masuk udah menjalani 2 tahun sebagai calon reporter udah lulus dengan liputan-liputannya yang bagus yang sampai 4 kali jadi laporan utama sehingga dia lebih cepat naiknya bukan saja jadi staff redaksi langsung jadi redaksi ya jadi redaktur gitu dan itu dia menjadikan prestasi baru di kantor dia di majalah dimensi dia sudah gak backpacker lagi orangnya gitu teman-teman yang udah baca kincir waktu akan melihat si wikan ini sekarang berangkat untuk penugasan keluar negeri gak hanya dengan ransel meskipun dia tetap bawa ransel yang buat memudahkan tapi dia juga bawa koper gitu jadi dia ada peningkatan tapi dia juga apa namanya tetap menjaga ciri khas dia kawan-kawan yang nanti punya kesempatan untuk mengembangkan kisahnya berseri atau ada sekuelnya ini juga perlu dipertimbangkan supaya tokoh-tokoh yang ditulis itu selain dia juga berkembang tapi juga ada ciri khas yang tetap dia pertahankan karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia pun begitu meskipun kita juga selera kadang berubah tergantung suasana tergantung mode tergantung tren tergantung lingkungan tapi ada beberapa hal yang buat kita itu tetap sama mau dunia berubah seperti apapun buat kita tetap sama nah kawan-kawan bisa melihat dalam kehidupan sendiri masing-masing buat Wiken seperti itu ya contoh dia non-backpackernya dari sisi jabatan dia sudah naik dari redaktur menjadi redaktur majalah dimensi lalu berdasarkan pengalaman dia di Imperia maaf dan di Trilogi Imperia yang beberapa kali berada di tengah-tengah kesulitan berada di dalam sebuah chaos berada dalam sebuah huru hara si Wiken berpikir wah saya gak bisa begini terus nih kalau saya mau masih terus jadi wartawan saya harus punya kemampuan bela diri maka dia belajar Muay Thai nah digambarkan kalau dikincir waktu bahkan sejak awal sejak bab 2 dia sudah terjebak dalam sebuah rakyat dalam sebuah huru hara dimana dia mau gak mau harus mempertahankan diri dengan kemampuan Muay Thai-nya yang menurut dia sudah cukup pada waktu itu tapi ternyata lawannya ini lebih hebat lagi kemampuannya itu gak ada apa-apanya nah kawan-kawan juga bisa tambahkan karakter-karakter yang bersifat fisik ini buat tokoh-tokoh kawan-kawan semua sehingga hidup apakah ini merepresentasikan diri saya yang bisa Muay Thai enggak saya gak bisa Muay Thai tapi kebetulan anak-anak saya semua latihan Muay Thai jadi saya suka nanya ke mereka seperti apa jurusnya seperti apa nah saya juga googling juga ya oh Muay Thai kayak gini ya saya dulu waktu muda ya apa namanya latihan beberapa martial art lain bela diri yang lain tapi gak pernah Muay Thai maksudnya gitu tapi begitu saya jadikan si Wikan ini dia bisa beberapa dasar Muay Thai terutama nanti pada saat teman-teman kalau dicerita Wikan Larasati sudah ke tengah ya sudah ke King of Prusia nanti dia terlibat dalam sebuah perkelahian on one dengan seorang tokoh antagonis yang lain ya itu kemampuan Muay Thai di uji dan kita sebagai penulis harus bisa menggambarkan itu gitu supaya itu bukan bukan sekedar tempelan aja bisa aja kita anggap dia jago judo dia jago apa taekwondo cuma kalau nanti itu cuma sekilas dan gak muncul lagi itu yang tempelan yang tempelan itu kawan-kawan dalam istilah saya itu nanti adegan-adegan yang usus buntu yang dibuang pun gak akan mengubah cerita kita jadi kalau kawan-kawan ingin versi asli tulisan kawan-kawan itu dipertahankan dan tidak bisa diutak-atik oleh editor oleh penyunting kawan-kawan jadikan semua elemen-elemen dari tokoh itu dia saling interlocking dia saling mengunci gitu dia muncul di bab depan dia muncul di bab tengah dia muncul di bab akhir tapi elemen itu juga fungsional tadi sudah ditambahkan di awal oleh Mbak Andri misalnya tokoh Mangkos ya saya ini ini kan sedikit ya si Abah ini si Mangkos ini bukan cemen sekedar tukang urut nah oleh pembaca seperti Pak Faryali pada saat launching pekan lalu dia bilang melalui salah seorang tokoh ini Mangkos inilah kemudian cerita itu juga mengalir salah satu elemen keping yang sedang dikumpulkan oleh Wikan dan kawan-kawannya jadi jadikan tokoh-tokoh anda itu punya peran dalam kisah itu ya ditebar kisah itu ibarat kalau sebuah mosaik besar kepingan-kepingannya itu ditebar ke banyak tokoh-tokoh lain sehingga dia membentuk puzzle yang jadi menyatu tokoh itu bukan kapstok bukan pajangan yang cuma kita gambarkan di awal setelah itu gak ada fungsinya yang lain kalau gak ada fungsinya yang lain cuma hanya buat nambah-nambahin halaman nambah-nambahin karakter supaya kelihatan tebal di mata editor udah pasti nanti akan dibuang oleh para editor dimanapun gak fungsional buat apa sesuatu yang tidak ada fungsional itu ada dalam cerita jadi jadikan tokoh anda itu fungsional apalagi kalau dia dapat peran sebagai protagonis sebagai tanda kutip jagoan begitu pun nanti yang antagonis nah saya lanjutkan Wiccan ini di kincir waktu kalau di sebelumnya di imperia dia itu naif di kincir waktu dia sudah kritis bahkan dia ketemu seseorang yang mengaku sebagai nah ini agak spoiler dikit tapi gak apa-apa buat teman-teman tertarik nanti buat membahasnya lebih dalam sebagai yang mengaku korban pemerkosaan tahun 98 pun dia masih gak gak percaya gitu buktinya mana karena semua asap itu ya pasti ada apinya gak mungkin ada asap kalau gak ada api tapi kalau apinya sudah tidak kelihatan bekas apinya mana tugas wartawan itu buat memastikan ada bekas apinya itu kenapa karena kalau enggak nanti kata Wikan di dalam kisah itu dalam kisah itu waktu dia berbicara kenara sumbernya kalau tiba-tiba saya kunyah saja semua penjelasan anda ini nanti kan pembaca yang akan mengkritisi dia dianggap gak kredibel sebagai wartawan jadi dia butuh bukti dan bukan hanya ke satu tokoh itu ke semua tokoh yang ditemui si Wikan ini dia semua memverifikasi dia harus mengkritiskan kenapa ini penting karena tokohnya Wikan ini sekarang dia sudah jadi redaksi sebuah media masa dia bukan lagi calon reporter yang naif yang belum punya pengalaman dia sudah punya pengalaman jadi semua yang dia dengar semua yang dia lihat harus dicek pulang kalau bahasa agamanya itu tabayun dan itu sebetulnya filsafat yang ada di tubuh kita ini saya buka topi saya kenapa kita diberikan oleh Allah oleh Tuhan yang mahasiswa itu dua telinga dan satu mulut filosofinya apa kawan-kawan salah satu penafsiran yang paling mudah adalah kita harus selalu mendengarkan dua versi cerita dari kuping kanan dari kuping kiri selalu ada dua versi cerita there's always two side to every story tapi ketika kita berpendapat kita harus konsisten dengan satu mulut mau ngomong dimanapun di depan orangnya atau di belakang orangnya kan Tuhan bisa aja Allah bisa aja membuat manusia itu terbalik hanya dengan satu telinga dan dua mulut mungkin kita merasa aneh sekarang kalau ngeliat ada makhluk seperti itu tapi kalau semua orang di sekitar kita sama semua telinganya satu mulutnya dua kita gak akan merasa aneh nah ini sedikit dimensi ini ya spiritualnya ya karena dalam semua penciptaan terhadap tubuh manusia itu kan juga pelajaran hafal ayat adab barun kalau dalam ayat Al-Quran nya apakah tidak kamu pikirkan tidak engkau renungkan kenapa Allah menciptakan itu kenapa Allah menciptakan dua mata semoga kita juga harus ngeliat kenyataan itu dari sisi kiri dari kiri kanan tapi kenapa kalau mulut itu cuma satu gak ada mulut di belakang kepala kita untuk berbicara hal yang lain supaya kita konsisten konsekuen mengatakan segala sesuatu ini sisi yang lebih filosofisnya kita balik lagi ke Wikan jadi disitu dia kritisisme itu dia lakukan terhadap naran-naran sumber dia gitu tapi dia juga mudah mudah kagum dengan pengetahuan baru misalnya ketika dia ketemu dengan si bodyguard Nat ya ketika Nat cerita dia pernah jadi bodyguardnya arah hibat atau riad bahasa Indonesia itu para suster revolusioner yang bekerja untuk pantan presiden Libya Muhammad Gaddafi jadi si Nat itu pernah bekerja sebagai secret service yang dari kalangan asing si Wikan kagum tuh itu apa ya kok saya gak pernah denger kok namanya Amazon Guard apa hubungannya dengan Amazon.com diananya kan kayak begitu kan terus nanti si Nat itu menjelaskan dan dia merasa kok saya wartawan gak tahu apa-apa ya gak pernah denger seperti itu nah nanti si Natnya juga menjelaskan ah gak apa-apa kok bukan kamu doang yang gak tahu banyak orang gak tahu meskipun kalau melihat televisi pada waktu itu mereka selalu bertanya siapa itu perempuan-perempuan yang disamping Presiden Gaddafi pengawal-pengawalnya itu gitu atau saat dia bicara dengan Becky awalnya ini di Central Park Becky menjelaskan bagaimana ketika mereka bicara supaya tidak dipantau dia menjelaskan perbedaan antara bunga rododendron dan bunga azalea si Wikan bilang wah kalau ini sih kalau di kampung saya di Jawa Tengah di desa Seloh tadi itu ini namanya kadu dampit terus kata si Becky gak beda gitu rododendron itu benang sarinya 10 kalau azalea 5 sekarang coba kamu lihat orang Amerika ini bilang ini azalea tapi sebetulnya terus dijelaskan secara singkat tapi akurat terus si Wikan hitung benang sarinya oh iya ternyata ini rododendron ya bukan azalea ya tapi kata si Becky orang Amerika itu kan tambeng stubborn mereka merasa paling benar sendiri buat mereka ini azalea padahal ilmu pengetahuan aja bilang para biolog bilang bukan nah ini sebetulnya bagian dari kritik-kritik terhadap sains terhadap orang-orang yang kadang-kadang mengabaikan sains ada ciri-ciri yang kadang-kadang mirip terhadap beberapa keadaan tapi selalu disebutkan kondisi yang berbeda dengan yang apa adanya nah Wikan itu suka sering kagum-kagum terhadap yang seperti itu dan kemudian ketika dia ketemu si Becky di Shakespeare Cafe terus si Becky dia lihat Becky megang buku sebuah kumpulan puisi dari Maya Angelou dan ada tanda tangannya Maya Angelou itu siapa si Wikan itu gak tahu dia penyair Amerika terkenal siapa namanya dia sempat browsing nyari seperti itu kawan-kawan untuk mendapatkan elemen-elemen ini maka saya sebagai penulis yang harus riset semua kebayang gak seperti apa risetnya ya jadi kawan-kawan pun kalau ingin membuat sebuah karya keluarkan hati anda disitu kecintaan anda disitu passionnya itu jangan bikin tokoh yang tanggung-tanggung kalau jadikan dia misalnya seorang anak gaul kawan-kawan harus perhatikan banget bahasa gaul sekarang itu seperti apa kalau dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang berbisnis all shop ya dia punya apa namanya akun di marketplace sendiri kawan-kawan kalau misalnya tidak punya akun sendiri gak jualan sendiri maksud saya di marketplace kawan-kawan harus riset seperti apa cara jualan di marketplace tahap-tahapannya gimana sampai punya toko disitu ya sampai punya lapak disitu gitu jangan hanya menggambarkan ini seorang ibu yang punya akun di Shopee misalnya ya terus udah gitu yang lainnya gak gak ada pendalaman lagi gak akan mengesankan buat pembaca karena Anda sendiri gak tahu siapa karakter Anda gitu jadi itu semua berbalik kepada kita sebagai penulis yang untuk mendalami karena kan toko ini sebetulnya tidak ada fiktif ya kombinasi dari si Wikan itu gak ada kombinasi dari beberapa orang yang saya hidupkan sebagai seorang penulis dia tricky orangnya ya nanti di cerita kincir waktu begitu dia keluar dari KJRI setelah menemani para suster suster Gwen suster Agnes melaporkan ada salah seorang anak dari safe house yang diculik dia pikir bagaimana saya caranya supaya tidak dijemput oleh si supir Thomas ya yang biasa diperintah oleh si Nat itu yang bodyguard yang tadi yang di sebelumnya ya nah bagaimana cara dia memikirkan itu gitu nah saya harus riset jalan-jalan di sekeliling KJRI itu seperti apa memang saya pernah ke situ tapi sudah beberapa tahun lalu dan saya pasti gak inget jalannya apa aja nama-nama jalan di sekelilingnya ya kan tapi sekarang kita di dunia digital ini sangat memudahkan teman-teman kalau kita mau lihat lokasi sebuah tempat gitu kalau kita sudah pernah ke tempat itu itu jadi satu bonus memudahkan kita untuk balik lagi mengambil referensi tapi kalau enggak kita bisa gunakan googling ya dari situ saya lanjutkan dia penggemar The Big Bang Theory jadi ketika si Wikan ini pada satu malam dia menunggu kehadiran seorang general ya yang dari Indonesia datang tengah malam karena gak mau diliput si Wikan ini di lobby laptop supaya eh di lobby hotel supaya tidak dicurigai oleh satpam security setempat dia kan harus ada kegiatan kalau bengong-bengong aja gak mungkin dong apalagi dia berada dalam hotel bintang 5 di tengah New York di Fifth Avenue di Marriott Marquis yang gede banget yang bayangkanlah kalau di Jakarta itu di Marriottnya di apa namanya Mega Kuningan gitu begitu dia bengong sebentar si security akan curiga CCTV akan curiga ini ngapain maka dia nonton di laptopnya kan apa yang dia tonton The Big Bang Theory Big Bang Theory ini sebuah serial yang sampai ada 12 seasons ya mungkin teman-teman ada yang nonton pernah nonton beberapa episode ada yang cuma dengar aja belum pernah nonton totalnya itu 279 episode kenapa Wikan dia suka seperti ini itu penjelasannya ada di kincir waktu tapi saya sebagai penulis teman-teman dan ini saya baru ungkapkan disini karena ini kita buka-bukaan ya bedah kasus saya menonton 279 episode The Big Bang Theory ini saya mungkin salah satu orang penggemar Big Bang Theory yang menonton semua episodnya itu dan saya pilih mana yang paling cocok dengan kisah si Wikan pada saat dia menunggu apakah mudah tentu aja gak mudah tapi kalau kita menulis dengan passion dengan gairah dengan cinta maka dalam melengkapi tokoh-tokoh atribut itu kita akan riset apa saja supaya dia tokohnya itu berhasil dan teman-teman ada salah seorang mahasiswi saya gak tahu ikut atau enggak sekarang Nurul yang namanya Nurul Iza dari IPB Biokimia tahun 2018 dia datang saat launching kemarin dua hari lalu dia mengirimkan review dia ke saya dan buat dia seorang pembaca tahun 2018 jadi sekarang tahun keberapa tahun ketiga ya kuliah ya tahun ketiga anak biokimia IPB di bagian resensinya dia menulis yang saya paling seneng itu ternyata apa namanya penulis ya Om Akmal dia menulisnya panggil saya Om gitu ya menampilkan si Wikan ini penggemar Big Bang Big Bang Theory gitu itu gue banget itu serial yang favorit saya banget saya nonton hampir semuanya kata dia kan nah jadi kawan-kawan kita gak pernah tahu penonton eh pembaca kita itu dia nyangkut di cerita kita itu melalui elemen yang mana gitu dan dia bisa masuk melalui tokoh kesukaan tontonan si tokoh kita melalui pembaca seperti lurul tapi pembaca lain yang punya ke hobi lain ya kesukaan lain mungkin dia masuk elemen lain seperti tadi Pak Fahri Ali waktu menggambarkan bagaimana rumah hantu tanggerang kalau di novel itu di bagian depan juga di bab 4 dia baca jam 3 pagi kata dia kok saya merasa merinding banget ya membayangkan seorang anak turun reporter baru di tengah-tengah itu apa yang berkelebat di kepalanya jadi takutnya itu takut di dalam bukan takut seperti melihat hantu-hantu penampakan tapi di dalam dirinya itu bisa sangat takut seperti itu gitu ya nah lanjut lagi dikit lagi Wikan ini juga sudah berubah dia jadi helping hand dengan juniornya ya si Esa itu yang reporter cowok dan si Yunis yang fotografer cewek nanti si Yunis ini juga yang akan ikut ke dikirimkan kantornya ke Amerika buat bantu si Wikan gitu kenapa ini perubahan karakter ini muncul karena waktu di Imperia Wikan ini selalu dibully oleh sebagian dari seniornya dan seniornya itu senior-senior yang perempuan bahkan gitu jadi ada aroma-aroma persaingan di dalam kantor politiking kalau ada anak baru ya yang lebih hebat lebih itu itu biasanya kadang-kadang itu terjadi karena gak semua tempat itu orangnya berhati malaikat berpenampilan malaikat ada tapi kadang-kadang penampilan malaikat itu menyembunyikan sisi-sisi lain perasaan suka terintimidasi dari senior terhadap junior yang lebih cemerlang yang lebih hebat jadi dia mengalami itu waktu di Imperia dan Trilogi Imperia bagaimana sebagian seniornya gak semua ya sebagian kalau ngebully dia itu luar biasa gitu loh gak tanggung-tanggung sampai bikin dia nangis dan dia harus ke toilet nangis betul-betulan udah saking gak tahannya nah jadi dengan begitu kawan-kawan beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di Kincir Waktu dalam menciptakan tokoh dan membangun karakter kawan-kawan bisa sesuaikan dengan proyek-proyek penulisan yang sedang teman-teman perdalam sendiri melalui contoh-contoh umum seperti tadi ya saya tidak bisa memberikan advice satu persatu tapi mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap semua yang saya jelaskan tadi dan mengimplementasikannya mewujudkannya dalam proyek penulisan masing-masing mudah-mudahan sharing ini bermanfaat silahkan kalau ada yang tanya-jawab atau ada yang mau sharing lain saya sedang kesulitan tapi mohon-mohon sekali untuk topik ini kita jangan melebar kemana-mana khusus masalah penokohan aja supaya kita juga fokus nanti kalau kita mau topik-topik berikutnya akan diaturkan oleh Mbak Andri dan tim Republika Penerbit di bulan-bulan berikutnya insya Allah saya kembalikan ke Mbak Andri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih udah detail banget tadi udah ya kita udah dengar paparannya sekitar satu jam selama satu jam kemudian nanti kita akan buka sesi tanya-jawab juga bisa yang mau tanya langsung melalui resen bisa atau sudah ada juga beberapa yang sudah tanya di kolom chat tapi sebelum itu sebelum masuk ke tanya-jawab saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang untuk mengisi daftar hadir nanti kita akan kirimkan e-sertifikat kemudian kita juga untuk tadi beberapa ada yang chat secara Japri juga untuk mendapatkan bukunya di mana silahkan ada ada link untuk pembelian kita masih ada promo juga untuk di marketplace di Shopee maupun di website ada hadiahnya juga dan untuk tiga penanya terbaik nanti kita juga akan ada hadiah di akhir yang akan diumumkan di akhir acara ya sekarang mungkin sebelum terlewat barangkali tadi sudah dikirim virtual backgroundnya teman-teman yang bisa pasang silahkan kita foto dulu ya udah ya sebelum mungkin nanti ada yang apa namanya harus live dulu gitu ya boleh ya kita foto dulu Mas Surya dan teman-teman admin bisa bantu untuk Sobat Republika dan teman-teman yang sudah bergabung bisa minta tolong untuk dibuka videonya ya dibuka videonya dulu kita mau foto dulu ya sebentar ya Mas Surya bisa dibantu untuk laba-aba biar teman-teman siap juga baik oke masih ditunggu untuk dibuka kameranya ya Bapak Ibu oke silahkan masih ditunggu satu dua tiga kita tahan dulu sebentar baik sudah sudah sekali lagi ya sudah terima kasih oke baik terima kasih Mas Surya terima kasih juga untuk Sobat Republika semuanya oke udah kita masuk ke sesi tanya-jawab ya tadi saya di chat di kolom chat sudah baca juga beberapa pertanyaan yang masuk ini ada yang pertama dari GR kemudian ada juga dari Rahma Astuti kira-kira ini mirip sih bagaimana sih apa namanya menghadirkan tokoh yang hidup gitu jadi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk untuk bisa menciptakan tokoh ini tadi ada juga Mbak Rahma bilang apakah harus ada membuat semacam peta penokohan dan sebagainya sebenarnya tadi sudah sudah jelaskan juga ya secara detail bahkan untuk untuk tokoh Wiccan saja pemilihan namanya harus khusus gitu ya kenapa dipilih nama itu kenapa dia berasal dari selo kemudian juga detail karakter dia orang yang simple tapi karena ini sudah penampilan kelima di novel kelima gitu ya jadi secara karakter Wiccan ini ada perkembangan gitu misalnya yang tadinya cuma calon reporter sekarang udah jadi diredaksi jadi secara karakter dia juga berkembang meskipun hanya beda dua tahun untuk diceritanya sendiri ya gitu jadi seperti itu sama juga misalnya tadi ada penggambaran soal dimensi fisik non fisik kelingkungan itu menjadi penting juga gitu yaudah ya nah itu sudah dijelaskan sebetulnya tapi mungkin ada hal-hal lain yang apa ya yang juga mau ditambahkan udah barangkali saya pernah dengar juga beberapa penulis itu melakukan apa ya semacam wawancara ya dengan si tokoh karena kan memang kita menjadi tadi apa namanya role playing jadi menjadi orang lain gitu ya supaya tidak tercampur dengan karakter si penulisnya sendiri kemudian pola pikirnya dan sebagainya silahkan udah ya itu betul sekali jadi memang kalau untuk penokohan yang kedua ya tokoh di cerita itu bukan kita orang lain ya yang kita sehari-hari tidak seperti itu bukan profesi kita bahkan bukan gender kita ya maka kita harus banyak observasi gitu observasi terhadap kehidupan tokoh itu seperti apa nah nanti bagian dari observasi itu adalah wawancara wawancara itu untuk mendapatkan kedalaman bagaimana cara karena kalau observasi itu kita bisa memetakan lebih jauh kebiasaan-kebiasaan misalkan gini kita mau menggambarkan kehidupan tokohnya ini seorang mbok-mbok di pasar tumpah gitu ya tapi kan kita selama ini tertarik karena cuma lewat aja gitu ya nah untuk itu kita harus observasi beberapa hari lihat mulai dari kebiasaan dia datangnya jam berapa ke pasar itu ya persiapannya seperti apa observasi obrolan sesama mereka itu diksinya seperti apa cara menyampaikannya seperti apa ya kayak waktu film apa tuh beberapa bulan lalu yang solutif itu siapa tuh yang mbak-mbak itu kan yang sempat terkenal film pendek jadi orang itu harus solutif misalnya kan dia ngomong kemudian kan jadi viral itu karena lingkungannya bicara seperti itu jadi observasi itu memang sangat dibutuhkan oleh kita yang sebagai penulis ketika tokoh kita itu bukan kita apalagi kalau bisa diperdalam dengan wawancara dengan si mbok-mbok yang jualan itu kan kita akan mendapatkan data lebih dalam dan kemudian akan lebih memudahkan kita dalam menuliskan tokoh itu tapi kalau tokohnya itu alter ego kita diri kita sendiri kita gak akan gak akan sesulit itu gitu cuma resikonya kalau alter ego ini begini yang saya lihat ya sejauh ini saya belum pernah menjadikan dari seluruh karya saya itu ada alter ego saya ya kecuali serpihannya mungkin ada tak terelakkan kalau keserpihan ya misalnya kesamaan cara berfikir tapi cuma dikit-dikit tapi kalau seorang akmal betulan yang muncul gitu ya sebagai tokoh utama itu belum pernah gitu seorang akmal pernah muncul jadi cameo tanda kutip di novel dayon ya yang kisah dari Boyan itu dikit gitu tapi bukan tokoh utama gitu dia muncul disitu sebagai dirinya sendiri gitu kalau di film itu namanya kan cameo tapi kalau balik tadi ke pertanyaan dua pertanyaan itu memang kuncinya observasi dan kedua wawancara jadi kuncinya adalah observasi dan wawancara untuk bisa apa namanya menguatkan atau kotoh itu nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita dari resen dulu ya udah ya boleh boleh ada Ibu Yulivia apakah Ibu Yulivia sudah siap untuk bisa bertanya langsung teman-teman admin bisa dibantu untuk unmute Ibu Yulivia nah disini kalau mau saya mau lanjutkan jadi Layla ini punya anak 8 tahun ya saya mau lanjutkan novel ini jadi novel kedua ya saya ingin dia itu udah tamat kuliah gitu berarti kan panjang tuh jarak waktunya apakah itu bisa misalnya dalam logikanya berapa jaraknya kita membuat novel yang kedua itu sebagai lanjutan dari novel yang pertama itu yang pertama ya terus yang kedua bagaimana kita meramalkan situasi sekarang dia SD saya maunya nanti anaknya Layla ini udah tamat kuliah kan jauh itu situasi apa namanya lingkungannya kuliahnya gitu-gitu itu gimana caranya itu Uda Akmal bisa kasih resepnya gitu ya gitu makasih Uda Akmal ya baik terima kasih Ibu Yulivia baik silahkan udah tadi ini pengembangan karakter ya barangkali gitu ya untuk jadi resepnya yang pertama itu bawang putih di cacar bawang putih berapa siung udah berapa siungnya bawang putih tunggal jadi begini Ibu Yulivia ya kawan-kawan semua aturan dalam kalau untuk berkaitan dengan setting waktu apalagi sekuel cerita ya sekuel cerita kita masuk agak spesifik meskipun masih penokohan itu aturannya adalah tidak ada aturan artinya begini bisa saja sekuelnya itu satu tahun setelah novel pertamanya jadi Ibu tadi cerita novel pertamanya katakanlah tahun ini ya terus kemudian nanti tahun depan 2022 Ibu terbitkan novel kedua tapi di dalam cerita durasi waktunya itu waktu novel pertama si anaknya masih kecil dan di novel kedua si anaknya udah lulus kuliah apakah itu boleh? boleh karena dunia fiksi adalah sebuah dunia rekaan tersendiri gitu loh itu bukan dokumenter meskipun beberapa kejadiannya terinspirasi dari pengalaman visual kita ya pengalaman motorik kita pengalaman sensorik kita gak masalah atau contoh lain seperti saya tadi kan antara novel ke novelnya itu jaraknya jauh-jauh ya beberapa tahun gitu tapi di dalam novelnya ternyata cuma beda 2 tahun itu juga gak masalah gitu hanya tadi Ibu betul kalau misalnya ternyata yang novel pertama anaknya masih kecil masih paut masih TK gitu ya sebatas itu tiba-tiba novel kedua itu dia sudah lulus kuliah itu kan berarti SD aja 6 tahun SMP 3 tahun 9 tahun SMA 3 tahun lagi 12 3 tahun ya berarti 6 tambah 6 12 kuliah sekitar 4 tahun 16 tahun 16-17 tahun berarti settingnya kalau sekarang di cerita di novel pertama itu tahun 2020 buat lihat gampang hitungnya tahun cerita di sequel kedua itu tahun 2037 siap gak Ibu riset kemungkinan-kemungkinan tahun 2037 itu apa aja yang terjadi gitu ya kalau kita bicara masuk generanya fiksi ilmiah ini akan lebih gampang tapi kalau Ibu tidak bermaksud menjadikan novel itu fiksi ilmiah hanya realitas sehari-hari nanti kalau Ibu tidak hati-hati dalam risetnya itu pembaca akan bilang ini kok tahun 2037 sama aja kayak tahun sekarang ya padahal jangankan sampai 17 tahun lagi beda 2 tahun aja yang teknologi itu kan berubahnya luar biasa ya 5 tahun aja berubahnya luar biasa gitu apalagi tahun-tahun belakangan ini kita ngalamin sendiri gak usah jauh-jauh deh soal GPS aja soal waze gitu ya sampai 5 tahun 10 tahun lalu ya kita kalau mau nyasar ke satu kota kita harus turun nanya bang ini jalan ini dimana kita tunjukin kan sekarang gak sampai 10 tahun kemudian kita gak perlu lagi turun-turun dari kendaraan tinggal yang aktifkan aja wazenya ya kan atau google mapsnya gitu itu cuma dalam hitungan 5 tahun loh 10 tahun gimana kalau 17 tahun ke depan gitu nah itu memang tantangannya jadi saya gak bisa memberikan solusinya gimana tapi saya bisa menjelaskan memperkuat kekhawatiran ibu emang itu tantangannya tapi kalau ibu memang mau langsung lompat seperti itu ya gak apa-apa juga karena pengarang itu punya hak untuk menceritakan apa yang ingin dia ceritakan tapi nanti apakah pembaca bisa mendapatkan cerita itu meyakinkan atau tidak itu ujian buat sebuah karya siapapun pengarangnya gitu dan itu memang konsekuensi yang paling tanda kutip mengerikan dari cerita-cerita yang bersambung-bersambung dengan jarak yang jauh-jauh seperti itu gitu maandri ya baik selanjutnya mungkin dari ibu Sri Wuryaningsi ini bertanya banyak sebetulnya tadi ya cuma mungkin satu apakah tokoh utama harus ada di setiap sesi mungkin maksudnya di setiap bab gitu ya kalau misalnya di novel bagaimana udah jadi kalau tokoh utama tidak harus muncul di semua bab ya semua bagian ya misalkan kalau kita balik ke Kinjerwaktu bab pertamanya itu si Wuryan sama sekali gak ada ya kan tahun 98 itu muncul itu dimulai dengan seorang anak SMA namanya Donna dia pulang sekolah naik bajai tiba-tiba dia mendengar ada sebuah jeritan dia bilang ke tukang bajainya bang 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 berhenti si abangnya kan gak denger namanya juga bajai kan suaranya kenceng banget gitu masih ini sampai ditepuk sama dia bang berhenti dia berhenti terus dia keluar lari loh kok itu ini ibu temennya kan si ibu Priscilla gitu ada apa Tante itu coba ada lihat kamarnya si Bita nah cerita berjalan sampai habis di bab pertama gak ada sama sekali si Wikan disitu baru nanti bab kedua loncat 12 tahun kemudian tempatnya beda si Wikan turun dari feri ya di sebuah tempat yang bukan Indonesia dan cerita berjalan gitu jadi intinya tokoh utama tidak harus muncul sejak bab pertama tidak harus muncul sejak jam bab pertama dan tidak harus muncul juga di setiap bab yaudah ya sepanjang itu ya oke baik berikutnya mungkin ini saya gabungkan saja ya pertanyaan-pertanyaan yang mirip nih udah dari DPRITA kemudian dari Samsudi kemudian dari Nur Afifah juga soal konsistensi karakter tokoh gitu dan misalnya apa namanya misalnya apakah kalau misalnya kita sudah tentukan karakternya seperti ini itu harus konsisten sepanjang cerita gitu apakah bisa berubah misalnya tadi ada yang kalau biasanya dia pemarah digambarkan dari awal sejak awal kita setting begitu apakah nanti di bagian tertentu dia bisa menjadi santun misalnya gitu kemudian tadi juga ada yang sudah fix tapi ternyata pas nulis itu berkembang jadi berubah karakternya gitu itu seperti apa kalau kemarin udah sempat bilang juga di obrolan pertemuan sebelum-sebelumnya ya kalau di toko udah ini juga gak hitam putih yaudah ya karena gitu kan setiap manusia juga kan hitam putih yang baik-baik terus baik sekali gitu nah kemudian yang jahat-jahat sekali nah ini gimana udah mungkin bisa masukkan juga teman-teman ya jadi memang secara umum karakter manusia itu kan dia konsisten masing-masing ya yang suka hura-hura yang suka hura-hura yang orangnya rajin akan suka rajin gitu ya yang kaum merebahan kaum merebahan sebagian besar hidupnya nanti titik-titik perubahan itu biasanya terjadi pada puncak-puncak konflik apakah ada bencana alam atau orang tuanya meninggal ya atau ada peristiwa-peristiwa besar yang membuat seseorang itu berubah jadi harus ada nanti nanti kita ngomongin lah tema berikutnya tentang konflik bagaimana konflik itu bisa mengubah si tokoh tapi secara secara umum itu si tokoh itu dia punya garis konsistensi untuk perwatakannya untuk karakternya bagaimana cara mengontrolnya agar tokoh itu mudah sebetulnya waktu di episode pertama wah jadi episode kayak sinetron kita membahas ini spasi baru waktu membahas Dilarang Bercanda Dengan Kenangan dan Gita Semarai Semesta yang juga diterbitkan oleh Republika Penerbit saya sudah menggambarkan di novel itu ini bukan promosi loh ya teman-teman ya tapi yang belum baca sangat saya sarankan untuk membeli Dilarang Bercanda Dengan Kenangan kenapa? karena disitu saya menggambarkan tokoh-tokohnya itu melalui tokoh-tokoh cerita ada empat keberibadian seseorang mungkin teman-teman juga sudah dapatkan di sumber lain ada yang namanya sanguinis ada yang koleris ada yang melankolis ada yang pragmatis kalau kawan-kawan sudah paham konsep ini insyaallah dalam menulis itu tokoh-tokohnya itu gak akan berubah-ubah karakternya seorang yang sanguinis itu gini seseorang yang kalau dia bicara itu seluruh ekspresi tubuhnya itu bicara meyakinkan misalnya kayak Pak Habibie kalau kita lihat kan kalau dia ngomong kan antusias orang lewat di satu ruangan itu dia akan jadi pusat perhatian orang dia belum ngomong aja orang udah ngeliat semua itu orang yang sanguinis orang melankolis orang biasanya yang tipe-tipe priset dosen akademisi yang pendiam dia rapi nyusun kaos kaki di lemari itu wah kalau pakai penggaris itu rapi banget cuma orang-orang melankolis itu kalau dia begitu sakit hati dendemnya lama susah memaafkan kalau orang sanggung ngomongnya nyeblak-nyeblak dia suka bikin orang sakit hati tapi dia sendiri gak sadar karena bawaan dia seperti itu kalau dikasih tahu eh omongan lu barusan bikin orang sakit hati masa sih gue cuma ngomong gitu doang nanti ada orang koleris orang koleris ini orang yang tujuannya itu mendominasi cara berpikir dia dia beli jam itu ya kalau di tokoh di kisah kincir waktu arlogi itu jadi salah satu elemen penting ya saya gak mau spoiler nih tapi biar teman-teman baca bagaimana dari arlogi itu salah satu rahasia itu bisa terungkap gitu ya dari arlogi pilihan arlogi seseorang itu menentukan buat orang-orang yang misalnya koleris dia gak peduli arloginya mau mahal atau mau murah sepanjang masih jalan mau belinya di butik terkenal atau mau di pinggir jalan yang penting masih jalan karena fungsi arlogi buat orang koleris itu adalah buat sebagai penunjuk waktu dia beli mobil beli motor gak peduli merek yang penting sebagai alat transportasi itu orang koleris beda sama sanguinis kalau orang sanguinis ini branded banget kalau bisa beli yang mahal kenapa harus beli yang murah gitu ya biarpun itu mati second ya pura-pura kwe 2 herme herme lah tasnya yang penting branded gitu ya nah itu karakternya seperti itu nanti ada karakter yang keempat orang-orang pragmatis orang pragmatis ini orang yang suka jadi penonton aja di kelas di bangku kuliah duduk paling belakang ya di acara-acara organisasi udah deh lu aja yang jadi ketua gue sih jadi anggota aja gitu buat dia gak penting lah jadi pusat perhatian nah dengan memahami ini ketika kita menjadikan tokoh kita itu sudah dilock pada salah satu karakter itu akan lebih mudah sekali lagi itu gak harus karakter kita kalau kita udah pilih tokohnya itu misalnya kayak tadi ya anak yang pragmatis yang pokoknya dia tidak punya semangat kompetisi memenangkan gak punya ambisi cuman orang-orang pragmatis ini yang penonton di belakang ini biasanya kalau dalam konflik-konflik justru dia yang beruntung karena yang lain bilang kan gini ah kalau si A dia terlalu ambisius yang si B dia juga punya agenda tersembunyi si C aja nih dia gak pernah menunjukkan dia ingin jadi ini jadi ini udah kita pilih dia aja jadi teman-teman begitu mengetahui karakter dasar manusia ini insya Allah akan memudahkan dalam menuliskan karakter tokoh-tokohnya di karya masing-masing terutama novel sekali lagi novel ya karena kalau cerpen itu sangat pendek dan biasanya gak terlalu pendalaman tapi kalau novel teman-teman harus jaga banget konsistensi karakternya ini apakah bisa berubah? bisa dengan catatan itu tadi harus ada peristiwa ekstraordiner ya apakah orang yang tadinya tenang kalau bertubi-tubi dalam hidupnya dia mengalami kesialan tiba-tiba bisa jadi seorang yang gampang marah pada satu tertentu dari pagi sampai siang sampai malam dia mengalami semua kesialan hidup misalkan gitu kan maka dia akan meledak pada hari yang sama di tengah malam padahal orang-orang tahunya dia sebelumnya orang-orang yang kalem santun gitu yang santun atau dia mengalami sebuah bencana alam yang begitu luar biasa tsunami gunung meletus keluarganya hilang semua dia tinggal sebatang kara ya atau dia mengalami hal-hal itu itu orang bisa berubah dari situ cuma kalau berdasarkan perubahan-perubahan yang sifatnya kecil sehari-hari itu tidak perkecualian dalam yang sifatnya romans ya romansa nah kalau romansa ini kan namanya juga udah romans kisah cinta yang dinomersatukan orang itu bisa berubah begitu diputusin pacarnya begitu divorce begitu separate ada yang tambah tapi sebagian akhirnya akan berubah gitu karena kalau dalam genre romans ini penentu karakternya itu ya romans itu dia ya romansa yang dia alami itu kisah asmaranya tapi secara umum seperti itu tadi jadikan karakter kita konsisten dan hanya berubah kalau dia mengalami peristiwa-peristiwa yang amat sangat penting dalam hidupnya sesuatu yang ekstraordinar oke baik nah ini ada pertanyaan lanjutan dari apa namanya soal konsistensi ini mungkin tadi ada apa ya kalau yang kita udah jelaskan itu perubahan di karakter tokoh ya tapi ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman dari Nur Afifa dan Zulkruf ini kalau misal dalam proses penulisan udah katanya mungkin lebih ke situ jadi kalau selain karakter misalnya tadi karakter Wikan oke berubah karena misalnya perbedaan waktu usianya sudah berubah profesinya sudah apa namanya levelnya sudah naik gitu ya nah kalau dalam penulisan misalnya sudah disetting oh berdasarkan karakter ini tapi pas nulis ternyata berubah apa namanya karakternya ini itu bisa terjadi gak udah dalam proses penulisannya ya jadi bukan si karakter tapi si penulis itu oh saya sudah buat buat seperti ini tapi ternyata oh kayaknya gak bagus mungkin seperti itu ya harusnya dibuat lebih berani dan sebagainya misalnya sangat sangat bisa sangat bisa berubah karena kadang-kadang kalau sepenulis itu sudah larut dalam ceritanya ceritanya itu seolah-olah yang akan mendikte dia juga kan dia berubah sendiri nah ini kontrolnya nanti di penyunting editor kalau misalnya karya teman-teman diterbitkan oleh penerbit seperti Republika ya atau penerbit-penerbit yang yang mainstream yang punya editor gitu kalau menurut editornya oke-oke aja ya akan diloloskan juga tapi kalau menurut editornya juga terganggu dia akan ngubah atau minimal dia mempertanyakan balik kepada Anda sebagai penulis kok ini berubah sih karena editor itu teman-teman ya salah satu keuntungannya dia outsider dia tidak terlalu dekat dengan tokohnya pada awalnya ya gak seperti kita kalau kita penulis kan kita yang melahirkan jadi kita merasa semua sah-sah aja berubah tapi si editor ini karena dari awalnya dia orang yang berjarak dengan tokoh itu sebelum dia baca sebelum dia ini dia relatif akan lebih fresh ngeliatnya dibanding kita yang penulis penulis itu secara attachment sama seperti seorang ibu yang punya lima anak enam anak semua anaknya hebat semua bagus ya kan gak akan ada yang misalnya kurang bagus gitu kan tapi tetangganya atau omnya akan bisa bilang enggak itu kelakuannya geleg gitu kan kadang-kadang mohon maaf nih ya maksudnya bukan itu kadang-kadang terhadap yang namanya anak kandung kenapa karya itu disebut brainchild ya si penulis itu dia suka terbutakan gitu loh jadi enggak objektif juga makanya kalau saya sih dari awal Alhamdulillah saya enggak pernah menerbitkan novel sendiri karena itu dengan diri karya sendiri gitu ya saya harus selalu mencari ada pihak pembaca yang melibatkan penyunting dari orang lain karena dengan begitu ketika diterbitkan itu artinya orang lain juga merasa itu layak diterbitkan kalau kita sendiri ya itu kan sudah subjektif semua ya kita semua semua orang bawaannya merasa karyanya udah yang paling mendekati sempurna gitu tapi kalau balik lagi perubahan karakter tokoh itu menurut si editor itu apa namanya tidak mengganggu secara keseluruhan ya Alhamdulillah berarti kan enggak perlu ganti-ganti lagi gitu ya cuma kalau dapat editor yang jeli editor yang merasa ini nanti mengubah tone keseluruhan pembaca juga akan bingung ya siap-siap aja paham ya jadi pada prinsipnya ini bukan seperti sebuah peraturan yang rigid seperti kalau naik helm di jalan raya di mana ada polantas kalau enggak pakai helm denda 100 ribu itu kan jelas ya rigid kalau dalam novel namanya juga fiksi mau jungkir balik juga enggak masalah paling juga nanti alasannya ya itu kan high fantasy gitu ya semua tuh bisa di justifikasi enaknya tanda kutip bisa ngeles lah kalau nulis fiksi itu ya kalau dari awal enggak ada konsepnya tapi sebetulnya nanti begitu naskah selesai draft nih ya begitu draft selesai ketika kita baca ulang sebagai penulis kalau emang kita udah bacanya jujur kita tahu kok bagian-bagian novel kita yang mengganggu di mana yang kurang kuatnya di mana ya nanti yang kalau ngomongin plot-plot hole-nya di mana ya tapi di tokoh seperti itu kok berubahnya terlalu cepat ya saya mau menggambarkan tokohnya ini laki-laki dia jadi sandaran keluarga dia tahan banting dia karang di tengah samudera ya tapi baru dicuekin cewek gebetannya kalau di kampus atau baru ini ya tiba-tiba udah berubah gitu enggak karuan enggak karuan banget gitu kan itu juga akan sangat mengganggu ini sekali lagi tokoh utama ya kalau tokoh-tokoh yang lain tokoh pembantu peran pembantu ekstra di berbagai itu relatif lebih mudah ya enggak terlalu jadi masalah tapi tokoh utama ini penting karena begini teman-teman sebuah karya yang baik itu apapun bentuknya bukan masalah tebal tipisnya ya dia harus bisa mengantarkan pembaca begitu sampai di halaman terakhir mendapatkan sesuatu dari yang dibacanya itu di halaman-halaman sebelumnya dari awal ibaratnya pembaca itu tadinya di titik A selesai membaca di titik A aksen ya entah ada penambahan wawasan penambahan ilmu penambahan rasa penambahan yang sifatnya oh begitu ya cara orang menjalani hidup gitu salah satu kesalahan kebanyakan kita sebagai pembaca adalah kita menjadikan diri kita sebagai penilai ah enggak mungkin itu kejadian dalam novel itu kita menjadikan pengalaman kita sebagai standar padahal pengalaman kita hanya bagian kecil dari kemungkinan pengalaman-pengalaman lain yang bisa terjadi pada orang lain buktinya dalam kesehari-hari kalau saya lompat sedikit kasus yang menggegerkan di Cibiru yang di sebuah boarding school itu kan enggak masuk akal tapi kenyataan itu kadang-kadang stranger than fiction gitu paham ya buat kita itu enggak masuk akal enggak mungkin ada kejadian seperti itu tapi yang namanya kemungkinan kejadian itu jauh melebihi pengetahuan kita semesta kita atau kemarin ada seorang perempuan melaporkan seorang tokoh nasional yang katanya menteri yang katanya seorang ketua umum partai terbesar dan dia bilang disitu dicuplikan press conference-nya dia screenshot ancaman yang dia dapat emang lu belum pernah ngerasain bagaimana mulut lu disumpel tikus iya kan coba kawan-kawan cari videonya itu beredar dalam dua hari ini gitu ya kalau mau tahu buat kita standar orang-orang yang educated yang civilized yang beradab enggak kebayang gitu bagaimana ngancam orang dengan menjojelkan seekor tikus ke mulutnya tapi pembaca kita itu apalagi kalau udah ngeresensi ya kadang-kadang menjadikan pengalaman dia yang jadi nomor satu ah ini enggak mungkin terjadi enggak mungkin itu kan dalam hidup Anda yang mungkin juga baru beberapa tahun yang mungkin juga belum pernah ngalamin hal-hal yang lebih repot gitu ya tapi kembali ke tokohnya itu lagi tokoh itu bisa mengalami apa saja dalam konteks apa saja sepanjang Anda punya data yang kuat atau punya imajinasi yang kuat disitu nah disitu konsistensi menjadi penting gitu Mbak Adri oke baik udah sekarang sudah pukul 11 tapi mungkin satu pertanyaan lagi yaudah ya boleh dari kembali ke Rahmasut ini pertanyaan lanjutan juga kalau kita mengambil karakter tokoh itu dari lingkungan terdekat begitu ya apakah itu etis misalnya dari orang-orang dekat kemudian kita jadikan karakter tokoh kita itu apakah etis katanya seperti itu sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain juga udah cuma karena kita hari ini fokuskan di tokoh saja tadi ada soal latar ada soal konflik ada soal ide cerita bagaimana harus produktif dan sebagainya insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya hari ini kita akan insya Allah kita akan bahas dulu soal tokoh aja teman-teman tapi tetap kalau memang ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa email ke online bukorepublika at gmail.com nanti ditulis di kolom chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan setelah sesi ini untuk yang lainnya kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya nah tadi udah kalau kita pakai karakter orang-orang dekat kita apakah itu etis bisa orang-orang di sekitar kita itu bisa jadi inspirasi penokohan kita apakah etis atau enggak tergantung si penulis menggambarkannya seperti apa saya pernah ngobrol panjang dengan salah seorang pengarang kita yang sudah almarhum Ibu N. Hadini Ibu N. Hadini dia menulis banyak sekali tulis pada sebuah kapal nama Kuhiroko dan lain-lain karya sastranya beliau itu punya ciri khas tokoh-tokohnya itu nama-nama tokoh-tokoh asli yang dalam kehidupan tapi kadang-kadang Budini dalam menggambarkan konflik-konfliknya itu mungkin hanya memang mengandalkan ingatannya saja dan sehingga tokoh-tokohnya itu kalau misalnya gini ya di dalam kincir waktu ada nama tokohnya Andriati saya minjem nama Mbak Andri nih tapi saya gambarkan Mbak Andri itu esitis apa adanya gitu maka Budini bilang saya sering diomelin Mas Ahmad sama tokoh-tokoh dalam novel saya gitu karena saya gambarkan apa adanya aja gitu ya dan itu siapapun yang pernah baca novel-novel Budini ya itu akan ketemu dengan nama-nama itu nama-nama orang yang asli yang ada gitu loh gak diganti-ganti sama dia namanya gitu jadi ketika menggambarkan sesuatu yang sensitif berbalik lagi ke penulisnya akhirnya gitu si yang punya nama gak ikhlas gak ridok kan ini kok bagian cerita kita yang tadinya cuma kita berdua yang tahu atau bukan buat di umbar-umbar ke publik tiba-tiba masuk jadi bagian dari sebuah kisah dari tulisan gitu dibaca sekian banyak orang iya dulu ada satu novel terkenal ya judulnya Saman ya yang ditulis oleh Ayu Nami ini juga nanti bisa di cross-check kayu Tami ada tokoh namanya Natali Jasmine Moningka Natali Jasmine Moningka ini teman kuliah saya teman sekelas di FISIP saya tanya ke dia kan panggilannya sama Min Min ini bener Mil kisah lo diminta gak tau tuh gue juga gak pernah ditanya-tanya sama si Ayu tiba-tiba dipakai nama gue apa adanya komplit tiga nama ya kayak nama saya Akmal Nasri Basral dipakai tiga-tiganya komplit apa adanya tapi ceritanya dikembangkan menurut imajinasi si penulis gitu nah itu kan bisa beresiko kalau misalnya ketemu yang seperti itu ya tapi kalau sebagai inspirasi secara umum kemudian namanya diganti dengan nama lain dan kisahnya juga dimodifikasi tanda kutip ya apa itu biasanya sih gak akan jadi masalah meskipun kalau di satu sisi ada kemungkinan di luar tadi contoh-contoh yang saya sudah sebutkan salah satu kegunaan sastra bisa saja memang digunakan untuk merusak reputasi orang lain ya bisa saja diarahkan seperti itu gitu buat merusak reputasi orang lain cuma ini kan tergantung niat dan awa itu dari si penulis seperti itu tapi berkaitan dengan penokohan rasanya sih semua penulis rasanya ya pasti akan pernah mengambil sosok-sosok terdekat dengan dia karena itu yang paling mudah mereka pernah berinteraksi dia tahu karakter kelebihan dan kelemahannya dia tahu profilingnya si penulis ini terhadap tokoh-tokoh itu kemudian dicomot dijadikan tokoh di apa karyanya jadi sepanjang tidak sampai menyangkut sesuatu yang sangat rahasia tanda kutip sesuatu yang aib apalagi dengan tidak perlu pakai nama-nama asli mustinya sih should be no problem tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang tokoh yang nyata itu orang terdekat kita itu sangat penting ceritanya dalam cerita kita kita minta izin dulu jadi dengan adanya izin itu pun juga akan memudahkan prosesnya gitu bahkan dia akan menceritakan sisi lain yang mungkin tidak pernah diketahui selama ini gitu Mbak Andri oke demikian ya Mbak Rahma Astuti untuk jawaban dari Uda Akmal baik udah sekarang sudah pukul 11.08 mungkin apa namanya terakhir barangkali kita akhiri untuk yang sesi ini ya mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang terkait tokoh nih untuk teman-teman yang mungkin baru mulai menulis gitu terus kemudian kesulitan untuk menciptakan tokoh kemudian membangun karakternya pesan Uda seperti apa ya pesan saya itu tadi ketahui sejak awal apakah tokohnya itu kita sendiri atau orang lain kalau kita sendiri kesulitannya kelemahannya adalah kadang-kadang kita sebagai penulis itu jaim gak akan menampilkan apa adanya dan itu yang membuat tulisan itu jadi kering gitu karena yang terlihat hanya yang bagus-bagus saja padahal manusia itu kita tahu ya gak ada yang sempurna pasti ada yang jelek-jeleknya nah berani gak kalau Anda sebagai penulis menjadikan diri Anda sebagai tokoh Anda juga menggambarkan segala kekurangan-kekurangan Anda yang manusiawi ya gitu ya karena semua orang kan ada yang gampang ngerutu ada yang gampang komplain ada yang gampang ngedumel ada yang gampang putus asa ada yang gampang menyerah eh begitu jadi novel ya si tokoh yang adalah Anda sendiri kebalikannya semua ya ternyata dia jadi kuat berani yang tawakal yang gak pernah ini gitu Anda sendiri udah tanda kutip jadi kan jadi menipu diri sendiri seperti itu gak jujur dalam menuliskannya gitu itu tantangan kalau yang penokohan pertama yang tantangan penokohan kedua yang dari orang lain seperti itu kalau Anda tidak memperdalam dengan observasi tidak memperdalam dengan wawancara tidak akan memperdalam dengan tambahan-tambahan riset lain data-data dan fakta lain penggambarannya itu hanya di permukaan hanya shallow juga gitu nah segala sesuatu yang permukaan bayangkan saja kalau Anda ke pantai ya ke pantai cuman sampai ke batas mata kaki gak ada enak-enaknya ya gak minimal keceburlah dikit ya kan sampai ke pinggang ke gulung ombaknya sedikit menggep-mengep masuk air laut itu sesuatu yang berkesan eh inget gak waktu kita dulu perpisahan ya klas 3 SMP sempat ada yang ini loh kan kita keseret dikit yang penting kunjung-jungnya selamat ya kan gak sampai ketarik hilang dari laut gitu tapi kalau cuma turun kena airnya cuman baru kena jempolnya sedikit ya udah ih mundur ya itu shallow penggambaran tokoh yang shallow ibaratnya ya jadi bisa dibayangkan seperti itu gitu jadi jangan tanggung-tanggung karena tokoh ini adalah roh sebuah cerita kalau rohnya gak ada sebagus apapun anda punya plot ya punya sekuens-sekuens peristiwa-peristiwa tapi tokohnya tidak meyakinkan insya Allah karya anda itu gak akan memukau buat anda sendiri sayang kan ya udah capek nulis-nulisnya gitu cuman masih ditahan masih hold back waduh gimana jadi lebih bagus mana tokohnya orang pertama atau orang lain ya atau sosok lain sekaligus saya jadi si anjing haciko yang setia menunggu tuannya di stasiun gitu kan tiap tuannya pulang ya terserah tergantung kebutuhan cerita pilihan ya udah ya itu pilihan ya tapi begitu begitu di apa ditetapkan anda tetapkan mau milih yang mana ya seperti petani yang sedang menggarap sawahnya keluar lah sebelum subuh ya digarap itu sawahnya dipacul betul-betulan dengan sepenuh hati nanti insya Allah pada saatnya berbuah cerita selesai padinya itu padi-padi yang terbagus kalau masalah laris bestseller atau enggak itu udah urusan takdir nasib ya jangan sampai ngejar penulisan itu supaya dapat predikat bestseller tapi bagaimana anda menyampaikan apa yang menjadi pemikiran keinginan buat orang lain buat pembaca kita secara keseluruhan seperti itu mudah-mudahan kalau tokoh yang kita gambarkan itu bisa menginspirasi pembaca oh ternyata masih ada ya tokoh seperti Wikan Larasati misalnya gitu ya seorang reporter seorang jurnalis yang dia tetap berusaha dia udah dapet info dari kuping kanan dia berusaha mendayarkan dari yang sebelah kiri seperti apa sih sebetulnya kejadiannya itu akan lebih bermanfaat lagi buat literasi kita begitu Mbak Andri mohon maaf pada kawan-kawan tadi kalau ada contoh kata-kata yang kurang berkenan dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya saya tidak bermaksud untuk mengklaim ini salah satunya tafsir yang paling baik teman-teman yang berguru pada penulis-penulis lain kawan-kawan penulis lain silahkan semua teori-teori itu diterapkan dipelajari tapi pada akhirnya kita harus memilih mana yang cocok pada cerita kita dan mana yang cocok pada style kita sebagai penulis jadi teman-teman jangan terpaku hanya pada satu versi saya saja ini berdasarkan pengalaman saya tapi pengalaman penulis lain mungkin beda kalau kawan-kawan yang ikut rajin mengikuti berbagai sesi-sesi seperti ini akhirnya kan terbuka wawasannya ternyata ada bermacam cara menggambarkan tokoh oke-nya saya lebih cocok dengan gayanya udah akmal ya lakukan tapi kalau saya cocoknya dengan gayanya penulis lain ya silahkan juga ya kan kan pembaca juga beragam pembaca juga ada yang suka gaya saya ada juga yang gak suka dengan gaya saya gitu bebas kita disitu ya jadi ini semua adalah cuma sebagai ilmu alat aja ya kalau di pesantren namanya ini ilmu alatnya aja bukan esensinya esensinya adalah cerita kita sendiri sebermanfaat apa cerita itu dimana tokoh itu salah satu jembatan untuk bisa menghasilkan cerita yang solid yang selesai dan jangan lupa sebagai penutup bener-bener penutup yang saya sampaikan di sesi pertama dan kedua cerita yang baik adalah cerita yang selesai cerita yang selesai teman-teman yang ceritanya belum selesai dalam dua bulan ini tiga bulan ini sejak tahun lalu selesaikan mumpung masih ada beberapa hari sebelum tahun 2022 karena kalau nanti lembus 2022 hitungannya nambah lagi ya lebih baik diselesaikan oke baik terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini sangat bermanfaat tadi teman-teman sudah kasih informasi juga di chat terima kasih banyak katanya banyak sekali tadi yang sudah chat jadi apapun gayanya apapun alatnya siapapun penulisnya tapi satu tadi juga yaudah lakukan atau garap dengan sepenuh hati dan itu juga akan berasa di pembacanya yaudah ya satu lagi tadi apa namanya untuk karya yang bagus adalah karya yang selesai jadi mudah-mudahan pembicaraan kita mengenai toko kali ini yang tadi sudah disampaikan udah bahwa toko adalah roh roh cerita yang bisa mengantarkan pembaca untuk mendapatkan sesuatu dari cerita mudah-mudahan pembicaraan ini obrolan kita pagi ini juga bisa mengantarkan teman-teman sobat Republik semua yang sudah hadir hari ini untuk melanjutkan tulisan untuk menambah halaman lagi sampai novelnya atau karyanya yang sedang tulis selesai kita semangati ya dari sini ya udah ya kalau udah selesai jangan lupa kontak Mbak Andri betul kontak Republika di at buku Republika bisa juga di Instagram kita di Facebook maupun di website kita ya ada ada keterangan ya oke baik sekali lagi terima kasih banyak udah untuk sharing hari ini insya Allah dan teman-teman semua juga terima kasih banyak sudah bergabung mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat kita bisa ketemu lagi bulan depan dengan topik yang berbeda barangkali tadi sudah ada soal konflik banyak nih yang agak bingung dengan konflik ya nanti kita coba diskusikan lagi tunggu informasinya di Instagram maupun di Instagramnya udah akmal kita ketemu lagi bulan depan insya Allah oh iya satu lagi terlupa nih untuk tiga penanya terbaik hari ini udah oke saya sudah punya beberapa nama nih tadi ya ya silahkan Mbak Andri aja yang putuskan baik teman-teman ada tiga orang yang sudah bertanya ada Sri Wahyu Ningsi Ibu Sri Wahyu Ningsi kemudian ada Nur Afifah dan kemudian ada Rahma Astuti ya ada tiga ya Sri Wuryan Ningsi Rahma Astuti dan Nur Afifah selamat untuk Ibu Mbak semua nanti akan di chat oleh admin atau misalnya kalau terlewat dari sesi ini bisa hubungi di inboxnya at Buku Republika ya Instagram ya mungkin jangan leave dulu untuk tiga orang penanya terbaik tadi nanti akan dihubungi oleh Mas Hur ya gitu sekali lagi terima kasih udah terima kasih teman-teman semua terima kasih yang sudah support hari ini kita ketemu lagi di event selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb sukses buat semua ya ditunggu karya-karyanya teman-teman sekalian terima kasih untuk Mbak Ezra kemudian Mbak Nita Mbak Anissa Ilvia mohon maaf yang gak sempet gak sempet di Sapa satu persatu iya ada Kang Dida juga tadi itu dari kantar oh iya betul ada Kang Ros nih Kang Ros Mokhtar di Singapura ini penulis produktif juga nih iya tadi saya lihat juga ada videonya dari Fajriah juga ya dari ahli bahasa nih di Liputan 6 juga tadi sempat berikutnya juga baik iya terima kasih Puni Gemala Hatta sempet hadir gak ya tadi saya cek tidak belum sempat tapi mungkin oke tadi sempat saya cek sekali lagi terima kasih iya izin pamit terima kasih ya oke assalamualaikum terima kasih dah dah sama-sama selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton